Presiden Prabowo siap berkantor di IKN, 12 pos pengamanan akan dibangun. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN sedang mempersiapkan langkah besar menjelang perpindahan kantor Presiden Prabowo Subianto ke IKN pada 17 Agustus 2028. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga keamanan, termasuk Kapolda Kalimantan Timur dan Badan Intelijen Negara BIN untuk memastikan pengamanan maksimal di lokasi vital seperti Istana Garuda dan Istana Negara. Tahun 2025 kami juga akan bikin pos-pos pengamanan, ada 12 pos yang akan kami buat, kata Basuki dalam pertemuan di Menara Mandiri 2 Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Rencana ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan IKN yang telah menjadi prioritas nasional. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 atau paling lambat 2029. Dengan tengkat waktu tersebut, Basuki menekankan pentingnya menyelesaikan infrastruktur utama termasuk fasilitas legislatif dan yudikatif. Presiden Prabowo juga memerintahkan saya saat saya mau ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN baru untuk segera menyelesaikan infrastruktur lembaga yudikatif dan legislatif. Dengan Pak PU juga, jelas Basuki. Selain faktor administrasi, perpindahan Ibu Kota ini didorong oleh ancaman perubahan iklim yang mengintai Jakarta. Dalam forum G20, Prabowo menegaskan pentingnya pemindahan Ibu Kota mengingat Jakarta berisiko tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Langkah ini juga didukung oleh pengesahan Undang-Undang No. 151 Tahun 2024 yang mengubah status DKI Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ. Dengan persiapan yang terus dipercepat, pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Semua pihak pun diharapkan dapat mendukung visi besar ini demi terciptanya ibu kota modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.